Dari pantauan, sejumlah petugas Polsek Negerak melakukan penambalan di sepanjang jalan yang rusak di jalan alternatif Negerak Cibadak. Diharapkan dengan penambalan jalan tersebut dapat bermanfaat bagi pengguna jalan, selain meminimalisir kemacetan dan mengantisipasi kecelakaan akibat banyaknya jalan yang berlubang. Apalagi jalan alternatif Cibadak tersebut sering dilintasi para pengguna kendaraan untuk menghindari kemacetan bila hendak menuju ke Jakarta atau sebaliknya. Kepala Kepolisian Sektor Negerak Kabupaten Sukabumi, Ajun Komisaris Polisi, Deden mengatakan, pihaknya berinisiatif menutup sejumlah lubang yang dianggap menjadi rawan kemacetan dan kecelakaan. Ya kami dari Polsek Negerak sengaja datang ke jalan, karena memang di jalan Negerak ini ada jalan yang berlubang yang mengakibatkan nanti banyak terjadi kecelakaan ataupun kemacetan lalu lintas. Maka dengan inisiatif kami sebagai aparat kepolisian, supaya tidak terjadi apa-apa, kami langsung mengubur ataupun menyimpan batu-batu yang terjemah dalam karung, supaya tidak terjadi logakan-logakan pada jalan raya. Apalagi sekarang akan menghadapi Natal dan Tahun Baru. Sementara jalan ini dipakai untuk alternatif ke arah Sukabumi maupun ke arah Jakarta. Dari Negerak Kabupaten Sukabumi, Ujang Heriaman melaporkan untuk Dinamika.